Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini kita akan membahas tentang pengurutan array gitu ya Pengurutan array ini kalau teman-teman baca di modul sebenarnya ada banyak metode yang bisa kita gunakan Tapi yang akan kita bahas di semester ini kita hanya ambil 3 metode yang memang paling sering digunakan Di antaranya adalah bubble short Kemudian ada selection short Kemudian ada insertion short Nah sekarang kita masuk ke bubble dulu Nah andaikan kita punya angka itu 4, 5, 3, 1, 2 Nah kita cari membandingkan datanya itu dua-dua jalan dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan boleh bebas Tapi aku ambilnya dari belakang ke depan aja karena kita sesuaikan sama sintaks yang ada di modul Supaya nanti ketika kita masuk ke modul kita gak bingung gitu ya Tapi kalau misalkan teman-teman mau custom Mau ngedit sendiri Function Ya function pengurutannya Si bubble ini boleh kalau misalkan memang lebih nyaman dari depan ke belakang itu bebas Yang penting logika pemrogramannya itu sama gitu Jadi dia ngeceknya tuh gini Kita ambil dari belakang ke depan ya Berarti dua ini kita bandingkan dengan satu Ini kita asumsikan kita mau mengurutkan terurut naik atau ascending Berarti nanti goalsnya kita pengen angkanya yang keluar adalah Satu, dua, tiga, empat, lima Berarti kalau kita goalsnya ascending Berarti kita membandingkan angka yang lebih besar akan kita letakkan di sebelah kanan Angka yang lebih kecil kita letakkan di sebelah kiri Nah satu sama dua dibandingkan nih Gede yang mana? Nah ternyata gede yang dua berarti udah benar Nah sekarang satu sama tiga Lebih gede yang kanan apa yang kiri? Ternyata lebih besar yang kiri Berarti kita tuker Berarti ini empat Ini tetap Nah tiga sama satu kita tuker posisinya Berarti satu Tiga, dua Nah kemudian Kita mundur lagi Satu sama lima Ternyata perlu dituker lagi Berarti empat Satu Lima Ini tetap Tiga, dua Setelah itu satu dengan empat kita bandingkan Ternyata lebih gede yang sebelah kiri Berarti kita tuker lagi Satu Empat Belakangnya tetap Nah setelah ini apakah udah selesai? Belum Tapi satu ini kita keep Sebelah kiri berarti Dia sudah Paling kecil Nah sekarang Cek lagi Mulai dari depan lagi Berarti dua sama tiga kita bandingkan Apakah perlu ditukar? Ternyata perlu Berarti satu Empat Ini tetap ya Ini perlu Kita tuker Nah Sekarang kita jalan lagi dari sini ke sini Apakah perlu ditukar? Ternyata iya Berarti Ini tetap Ini kita tuker Dua Lima Sekarang Ini sama ini Ternyata perlu ditukar Berarti ini tetap Nah ini tuker Nah Apakah ini perlu dicek? Enggak Karena satu ini sudah kita keep Berarti kita langsung lanjut Cek dari belakang lagi Berarti sekarang yang kita keep ada dua Jadi kita cek tiga angka ini nanti Oke Tiga sama lima kita cek Apakah perlu ditukar? Ternyata iya Berarti satu Dua Empat Tiga Lima Selanjutnya Tiga sama empat kita cek Ternyata perlu ditukar Berarti satu Dua Tiga Empat Lima Nah Karena dua ini sudah kita keep tadi kan Berarti kita stop di sini Berarti sekarang kita punya keep Angka kita keep punya tiga Satu Dua Dan tiga Sekarang kita cek Angka empat dan lima Kita bandingkan Empat dan lima ini Apakah perlu ditukar? Ternyata enggak Berarti keluarnya tetap Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti kita sudah keep empat angka Nah lima angka terakhir ini Yaudah Enggak bisa dibandingkan Karena sudah selesai Jadi kesimpulannya Hasil akhir dari si bubble short ini tadi Adalah Satu Dua Tiga Empat Lima Gitu Sekarang kita masuk ke si Selection Nah Selection ini kita punya angka yang sama aja ya Berapa tadi? Empat Lima Tiga Satu Dua Nah kita mau urutkan dengan metode selection Goalsnya sama Terurut naik Berarti Satu Dua Tiga Empat Lima Nah caranya gimana Kalau selection Selection kita dari depan ya Kita bandingkan angka empat dan lima Lebih besar yang mana Kalau lebih besar yang sebelah kiri Berarti perlu kita tukar Kalau enggak Berarti kita lanjut Lanjutnya itu bukan lima dan tiga Bukan Itu kan bubble Kalau selection kita lanjutnya Yang paling kecil diantara yang dibandingkan tadi Dibandingkan dengan indeks setelahnya Berarti ini Dibandingkan dengan ini Nah empat sama tiga kita bandingkan Ternyata yang lebih besar kan tiga Nah berarti Acuan kita bukan lagi di si empat Tapi di si tiga ini Berarti sekarang tiga kita bandingkan dengan satu Lebih kecil yang mana? Oh ternyata lebih kecil yang satu Berarti acuan kita pindah Bukan lagi di yang ketiga Tapi ke satu Satu dibandingkan dengan dua Apakah lebih kecil? Ternyata lebih kecil satu Berarti Satu ini langsung kita tarik Ke depan Ini satu Selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah Angka Yang tadinya ada di indeks ke nol Menjadi indeks ke satu Berarti empat ini pindah ke sini Di sini lima Di sini tiga Ini diisi oleh angka dua Nah Berarti yang paling depan ini kita keep Udah gak kita otak-otak lagi Sekarang kita cek yang Indeks ke satu sampai ke empat Nah sekarang kita bandingkan nih Empat sama lima Lebih kecil yang mana? Ternyata empat Berarti acuan kita ada di empat Sekarang kita bandingkan empat dan tiga Lebih kecil Tiga ternyata Berarti acuan kita pindah di tiga Tiga kita bandingkan dengan dua Ternyata lebih kecil dua Berarti acuan kita pindah ke dua Dua kita geser ke indeks ke satu Berarti ini kan tadi tetap Karena udah di keep ya Nah dua pindah ke indeks satu Indeks ke satu sebelumnya Mengikuti di belakangnya Nah sekarang dua kita keep Kita ceknya di tiga angka ini Empat sama lima dibandingkan Ternyata lebih kecil empat Berarti empat sebagai acuan Empat kita bandingkan dengan tiga Ternyata lebih kecil tiga Maka tiga kita pindah ke indeks ke dua Indeks ke nol dan ke satu tetap Indeks ke empatnya mengikuti Yang tadinya di indeks ketiganya Mengikuti yang tadinya ada di indeks dua Berarti empat dan lima Sekarang kita punya tiga angka yang kita keep Kita cek empat dan lima Nah empat dan lima ini lebih besar yang mana Ternyata lebih besar yang empat Berarti karena cuma dua angka Dia langsung turun ke indeks ketiga Indeks ke empatnya mengikuti Yang depan yang sudah di keep tinggal turun Sudah terurut Jadi ini hasil akhirnya si selection Nah yang ketiga ada insertion Nah kita pakai angka yang sama ya Empat lima tiga satu dua Nah gini kita banding Ini asumsinya sama ya Terurut naik Dengan hasil satu dua tiga empat lima Berarti kita bandingkan empat sama lima Apakah lebih kecil? Ternyata lebih kecil Maka kita lanjut ke indeks setelahnya Lima sama tiga ternyata lebih besar lima Maka kita tukar Posisinya berarti Empat Tiga Lima Satu Dua Loh kok kayak bubble? Tidak Nah ini adalah perbedaan antara bubble dengan insertion Setelah selesai menukar Dia tidak langsung jalan ke depannya Tapi dia jalan ke belakang lagi nih Tadi kan habis nuker ini ya Nah sekarang dia ngecek lagi nih Tiga sama empat Sudah benar gak posisinya yang belakang? Ternyata masih perlu ditukar Berarti dia ditukar Jadi tiga Empat Lima Satu Dua Karena udah paling ujung dia ngeceknya Maka dia lanjut ke indeks yang tadi Lima sama satu Ternyata perlu ditukar Berarti Tiga Empat Satu Lima Dua Setelah itu ke belakang lagi Satu dan empat Ternyata perlu ditukar Berarti Tiga Satu Empat Lima Dua Setelah itu Dari sini Dibandingkan lagi Dengan belakangnya Sampai mentok Paling depan Ternyata lebih besar tiga Berarti kita tukar Satu Tiga Empat Lima Dua Nah Dia lanjut lagi Tadi kan kita udah sampai Indeks ke ini ya Kedua dan ketiga Sekarang kita bandingkan Ketiga dan keempat Ternyata perlu ditukar Berarti Jadinya Satu Tiga Empat Dua Lima Seperti biasa Dia balik ke belakang lagi Dia ngecek Ternyata perlu ditukar Berarti Satu Tiga Dua Empat Lima Selanjutnya dia ngecek Ini Ternyata lebih besar tiga Berarti kita tukar Empat Lima Selanjutnya dia ngecek lagi Oh ternyata udah benar Satu lebih kecil Berarti Hasil akhirnya adalah ini Jadi hasilnya Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Kalau tadi kita Membahas tentang logika pemrogramannya Gimana jalannya si pengurutan itu Nah sekarang kita lanjut Ke Pengkodingannya Gitu Bagaimana caranya kita bisa meng-convert Apa yang kita pelajari di logika jalannya si pengurutan ini Menjadi sebuah sintaks Di Si plus plus Gitu Nah Terus kemudian yang ini Terus kemudian yang ini Datanya berapa aja Nah proses pengurutannya ada disini Kalau kita lihat Perulangan ini dimulai dari indeks ke-1 Sampai indeks ke-4 Karena n ini kan Misalkan kita tadi pakai lima data ya Berarti kan indeksnya ada 4 Sorry Indeksnya sampai indeks ke-4 Jadi nnya dia harus dikurangi 1 Karena indeksnya dimulai dari 0 Nah kemudian Perulangan kedua Kita menggunakan variable j Dimana variable j ini adalah n-1 Jadi dia dari belakang Dari indeks ke-4 Menurun Sampai dia Lebih dari sama dengan 1 Selama dia lebih dari sama dengan 1 Berarti dari indeks ke-4 Sampai indeks ke-1 Karena yang akan kita bandingkan nanti Adalah indeks ke-1 Kalau misalkan j ini nilainya 1 ya Dengan indeks ke-0 Oke kita lanjut Jadi kita bandingkan Data yang paling Data yang paling belakang Dengan data yang di belakangnya Berarti di depannya Berarti indeks ke-4 Dengan indeks ke-2 Kalau perlu ditukar Berarti dia ditukar Kalau enggak J nya min-min J min-min Berarti artinya Dia bergeser ke depan Yang semula nilainya Dia ada di indeks ke-4 Menjadi indeks ke-3 Nah dia membandingkan Indeks ke-3 Dengan indeks ke-2 Kalau perlu ditukar Dipukar Kalau enggak Dia maju lagi Membandingkan indeks ke-2 Dan indeks ke-1 Nah kalau udah sampai depan I nya tambah Berarti I nya jadi 2 Kita membandingkan Kemudian J nya ulang Lagi bernilai 4 Ngecek sampai ke depan Tapi bukan sampai paling depan Tapi sampai indeks ke-1 Karena nanti Karena I nya ini jadi 2 Berarti kan disini J nya diulang Sampai J nya ini Selama J nya ini lebih dari Sama dengan 2 Berarti dia membandingkan 2 dengan 1 Berjalan terus Sampai indeks ke-2 Kalau udah ke belakang lagi Jalan lagi sampai indeks ke-3 Ke belakang lagi Kalau udah yaudah Gak bisa dibandingkan lagi Oke Nah kalau udah Kalau apa namanya Sudah selesai prosesnya Maka dia menampilkan Apa Data apa aja Yang udah terurut tadi Mari kita coba Kita memasukkan Angka yang sama Sama yang kita coba tadi ya Ada 5 Yang kita coba tadi adalah Nah Dia bisa terurut Nah 1,2,3,4,5 Nah Itu tadi kalau kita pakai bubble Kalau selection gimana Selection kan jalannya Kita cari angka yang paling kecil dulu Lalu kita taruh Paling depan Nah Ini sama ya Isinya Programnya Hanya beda di proses Pengurutannya aja Nah Ini kita mulai dari indeks Paling depan Sampai indeks paling belakang Kita punya variable K Untuk menyimpan Indeks acuan kita Kalau program pertama Dijalankan Indeks acuan kita Adalah indeks paling depan Yaitu indeks ke 0 Kemudian Baru kita bandingkan Dengan kebelakang-belakangnya Kita punya Perulangan yang kedua Yaitu Dengan menggunakan Variable J Yang dimulai dari I plus 1 Berarti kalau kita paling depan Berarti I plus 1 nya Adalah indeks ke 1 Kita bandingkan Data indeks ke K Dengan data indeks ke J Ke A K Tadi kan nilainya 0 ya Berarti data indeks ke 0 Kita bandingkan dengan Data indeks ke 1 Kalau memang dibutuhkan Kalau memang Lebih besar Indeks yang ke 0 Berarti indeks yang ke K Yang di sebelah kiri lebih besar Maka Acuan kita Pindah jadi Indeks ke Yang lebih kecil Karena misalkan ya Ini tadi kan Kalau kita 5 4, 5, 3, 1, 2 Kan belum membutuhkan ya Karena udah bener 4 yang paling kecil Berarti kita abaikan Kita gak masuk ke if Kita langsung Counter up Nilainya J J nya menjadi J nya menjadi Tadi 1 ya Berarti J nya menjadi 2 2 K nya tetap Masih indeks Acuan kita yang pertama Yaitu Indeks ke 0 Kita bandingkan Data ke 0 Dengan data ke 2 Nah kalau tadi Angka kita adalah Tadi kita tulis disini aja Angkanya ya Tadi angka kita itu 4, 5, 3, 1, 2 Nah kalau kita bandingkan 5 dan 3 Ini jelas lebih besar 5 Berarti kita Melakukan Instruksi yang ini Nah Instruksi ini itu Kita Yang tadinya Nyimpen acuannya Adalah di indeks ke 0 Kita rubah menjadi Indeks yang ke 2 Karena ternyata 5 dan 3 Lebih kecil 3 Jadi Indeksnya kita ubah Menjadi indeks Menjadi Indeks Angka yang terkecil Berarti 3 kan Nggak ada perubahan Susunan angkanya Kita hanya Ambil Indeks Indeksnya Angka yang terkecil Nah K Berarti bernilai 2 Lalu J nya Kita counter up lagi Nilainya menjadi 3 Berarti Berarti 3 Kita bandingkan Dengan Tadi K nya kan Sudah ada disini 2 Ternyata 3 dan 1 Lebih kecil 1 Maka nilai K yang tadinya Adalah 2 menjadi 3 Berarti Acuan kita Bukan lagi yang 3 Tapi yang 1 ini Yaitu indeks ke 3 Nah setelah itu Counter up Dia nilainya 3 3 kita bandingkan Dengan Si acuan kita Acuan kita adalah 1 Berarti 1 dan 2 Kita bandingkan Ternyata Lebih kecil 1 Berarti 1 ini Kita pindah Kita tukar Data ke I Dan data ke K Berarti I nya Tadi kan masih 0 Data ke 0 Kita isi Dengan data Ke 3 Yaitu 1 Selanjutnya Masih tetap Nah Terus kita Apa namanya Cek lagi Berarti kita dari 5 Kita cek ke 3 Dan seterusnya Jadi kalau selection Itu kita cari Angka yang paling kecil Yang kalau datang Kita kisar ke depan Kemudian berarti Setelahnya Kita cek Sampai belakang Yang paling kecil Yang mana Kita kisar ke Kedepan Setelah yang tadi Berarti ke indeks Ke 1 Dan seterusnya Nah itu kalau selection Mari kita coba 4 Eh sorry Kita punya 5 Angkanya dalam 4 5 5 3 1 Nah Dia sama Berurut 9 Nah sekarang Kita cek Yang insertion Insertion Ini aku gak pake Function tukar Karena tukarnya Tak masukkan ke dalam Proses pengurutannya Jadi proses pengurutannya Ada disini Jalannya seperti apa Nah Pertama kita bandingkan Indeks yang paling depan Dengan indeks Sebelumnya Jadi Temp ini adalah Data ke 1 Karena kita mulai Dari 1 Ki di I Min 1 Kalau kita mulai Dari 1 Berarti K ini adalah 0 Nah kemudian Kita cek Apakah data ke K Atau data ke 0 Lebih besar Dari data ke 1 Karena temp ini Tadi kan nilainya Data ke 1 Nah Kalau tadi Nilainya kita adalah Maka dia tidak butuh Dia tidak memenuhi Si while Berarti kalau tidak memenuhi Sorry Data ke Oh iya benar Data ke itu kan I min 1 Berarti 4 Apakah lebih besar dari 5 Ternyata kan enggak Maka dia tidak memenuhi While Berarti yang kita lakukan Adalah ini Data K plus 1 Mencoba menjadi Data K plus 1 K plus 1 itu kan Berarti 1 ya Karena K tadi nilainya 0 Ini tadi nilainya 0 Berarti data ke 1 Berarti data ke 1 Adalah time Time itu adalah data ke 1 Berarti tetap Ya kan Nah setelah itu I nya counter up Menjadi 2 Berarti K Nilainya jadi 1 Berarti time ini Data ke 2 Data ke 2 adalah 3 Nah kemudian kita cek Apakah data ke 1 Berarti 5 Lebih besar dari 3 Jawabannya iya Berarti kita kerjakan ini Berarti data K plus 1 Berarti data ke 2 0, 1, 2 Yang 3 ini kita ubah Menjadi data ke K Data ke K berarti data ke 1 Berarti 4, 3, 5 Berarti kita pukar 4 3, 5, 1, 2 K nya min-min Berarti jadi 0 Nah data ke 0 Apakah lebih besar dari 3 Time nya kan tetap 3 ya Dan apakah K Lebih besar dari sama dengan 0 Masih Memenuhi Kita kerjakan ini Data ke 1 Ya kan Karena K nya 0 K plus 1 Berarti data ke 1 Berarti di sini Sama dengan Data ke K Berarti data ke 0 Berarti kita tukar Jadi 3, 4, 5, 1, 2 Nah K nya min-min lagi Sehingga tidak memenuhi ini Maka data K plus 1 Sama dengan time Jadi 3 dibindahlah Ke yang paling depan ini tadi Nah Setelah itu I nya plus plus I nya jadi 3 Berarti dia ngecek Time nya ini berarti adalah Data ketiga Berarti 1 K nya ini Berarti 2 Nah seterusnya dia ngecek Jadi dia ngecek Kesetelahnya Kemudian Apa namanya Kalau perlu ditukar Maka dia ngecek Ke belakangnya lagi Kemudian maju lagi Jadi sama kayak yang tadi ya Nah setelah itu Ditampilkan Jadi gitu Nah kita jalankan Ada 5 4 5 3 1 2 Nah jadi sama 1, 2, 3, 4, 5 Mohon maaf kalau Simulasi perulangannya Enggak saya simulasikan Sampai akhir perulangan Karena nanti videonya Akan terlalu lama Gitu ya Jadi Supaya singkat aja Yang penting Terbukti Kalau memang sama Dengan Apa yang kita pelajari Di logika pengurutan Yang di awal tadi Oke Semoga membantu Videonya Saya akhiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih